Wafat tahun Amparas 50 Hijriah Kata beliau Ada tiga karakter perempuan Membuat nyaman jiwa suaminya Pertama Kalau dipandang lakitnya dia Bahagia dia melihat Ibu gupati, siapapun sekarang Ibu, pancinglah Bapak ini dengan wajah gembira Bukan maksud apa-apa Banyak perempuan senyum pak Kalau kita bawa sesuatu, itu baru bahagia Menyambut kita, kalau kosong Lain mujidatnya Mujidatnya ke bawah matanya ke atas Bayangkan itu Bayangkan macam mana, jidat ke bawah mata ke atas Abang dari mana bang? Dari luar Bawa apa? Oh, kalau nongkrong nomor satu Pikir bang, anak abang empat Aku satu Kalau kayak gini bang Menjadi apa kita bang? Pikirlah bang bang Aku udah empat, lapan Anak udah dua belas Gimana mau berkembang kayak gini Abang kadang-kadang gak berani Beranilah sikit Kalau gak berani kan gini-gini aja Orang udah punya mobil Punya rumah sewa Awak nyewa bukan punya rumah Kalau saya pulang ceramah pak Mau bawa ampulut, tidak bawa ampulut Bung bila bini Walaupun buntun Kadang-kadang penceramah ini pun begitu Awak pulang ceramah Belum tentu ada yang dibawa Contoh hari ini Belum tentu Mana tahu apa-apa Rejeki ku hari ini Diundang bubati Ya gak tahu Ya kalau ada Alhamdulillah Kalau gak ada Tolong fikirkan Ada orang yang bilang Ustaz Ceramah tak boleh mengharap Amplut Betul Dosa besar Kalau ustaz ceramah Mengharap Amplut Dari panitia Tapi lagi Dosa besar Panitia Jangan sok kaya Sekarang banyak perempuan Bu Jangan buat gaya ibu Kayak istri pejabat Jangan buat gaya pakaian ibu Kayak istri kepala dinas Laki kita tukang bangunan Laki kita honor Buatlah macam mana gayamu Seperti istri yang biasa Sekarang banyak istri orang biasa Gaya biliknya Gaya orang kaya Orang kaya betulan Biasa biasa gayanya Betul Ibu lah orangnya Makanya seadal hari ini Dijawabnya pula Dia pelakon Oh nasib Nah Nah Makanya tadi tengok Jangan dipaksa Apa yang di tangan Lepas terjatuh Maknanya apa Awak sudah punya kereta Jangan paksa punya mobil Kalau sudah punya mobil Awak terjual lah Kereta yang sudah lunas Dapatlah DP mobil Dapat DP mobil Cuma 3 bulan Kaya orang kaya Bulan keempat Balik lagi angsura Yang kedua Apa istri yang soleha Membuat kepala suaminya Gak panasya stres Berapa pun dibagi lelaki Rido dia menerimanya Bapak-bapak pejabat Jangan royal sama orang Pelik sama istri Ada pejabat ini Kalau sama orang royal Luar biasa Berapa? Udah Anggota dewan ini Harga diri Kalau dibayar Kenalah Rokoknya bang Udah kecil kan Kalau sama bini Bang boleh paksu bang Kau tengok badan kau Jangan munyah Hanya muncung kau Kau tahan segera Masih makan Aja kerja kau Makan Aja kerja kau Tapi ingat pak Indra pencuman tertinggi Di dunia perempuan Dimanapun bapak Sembunyikan Dari bapak Allah berikan Anugerah Keciumnya Dimana direnduk Udah direndukkan Waktir wah-wah KTP Udah sampai tipis Uang limpuin Udah sampai tipis Nempel sama KTP Eh buang apa nih bang? Kenalah Kenapa? Kalau aku rondokkan Keciummu juga Makanya jangan Pelik sama istri Dimanapun Dirondokkan Kecium Yang ketiga Apa buk muhammad Perempuan yang soleh Adalah tak lain Dan tak boleh Tak pernah memaksa Yang tak sanggup suami Maka izin Semua orang kaya Tak langsung begitu Langsung menikah Semua orang Jadi orang kaya Setelah Menikah Tidakkan itu Jangan mencari Orang kaya Baru sanggup Menikah Menikahlah Allah berikan Kekayaan Karena berkah Pernikahanmu Saya bukan Masa sombong Tidak Pertama saya Menikah Naik kereta Pak Ibu Upati Kereta kami Pak Muhammad Legenda Bini Kutim Digemuk Timbang Ibu Upati Tengoklah Betul Betul Aku gemuk Kereta kami Legenda Bayangkan Legenda Soknya pendek Aku gemuk Pakai sarung Bini Pakai baju Gamis Naik Kami Udah hilang Sok-sok Belak Cuma Nampas Tangnya Di depan Tapi Apa yang Kusampaikan Muhammad Dek Jangan Kosok Kaya Kenapa Rupanya Kita Anak Anak Perantuk Saya 8 Tahun Jaga Masjid Ustaz Muhammad Ustaz Penghafal Quran 30 Itulah Bedanya Ustaz Di Riau Dengan Sumatera Kalau di Riau Kalau di Sumatera Penghafal Quran Digarap Jadi Imam Masjid Raya Kadang-kadang Sedih kita Juara Kita Bupati Kampung Sendiri Kadang-kadang Tak dihargai Syukurlah Ibu Bupati Menghargai Penghafal Quran Biar kampung Kita Berkah Dengan Naman Uang Saku Nasib Contoh 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 Disana Disini Gak ada Maka Yang saya Bila Saya Bila Jangan Marah Kalau Tak Bisa Bahagia Dari Harga Bapa Loh Maka Ada Kami Yang Gadis Ceramah Kalau Mau Cari Menantu Ingat Ceramah Apa Kata Imam Zamal Al Qasimi Dalam kitabnya Mo'izatul Muminin Pertama Sarat Mencari Menantu Anka Kuna Salih Tadzat Tid Cari Yang Bagus Agamanya Kutani Ibu Sekarang Kalau Ada Anak Muda Penghafal 30 Jus Tapi Dia Enggak Kaya Keretanya Hanya Supra Enggak 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 Lampunya Mati Semua Gajinya Cuma Sejuta Satu Lagi Anak Pegawai Selain Uang Kemasukan Datang Gambah Ini Uang Kemasukan Kalau Gak Dapat Kesurupan Itu Dia Coba Datang Melamar Anak Ibu Datang Melamar Anak Ibu Satu Yang Hapal Kur'an 30 Jus Hanya Gaji Sejuta Satu Pegawai Negeri Kantor Bupati Gajinya 5 Juta Dimana Ibu Pilih Menantu Orang Kaya Orang Yang Ngerti Agama Jawab Musyak Enggak Yang Bimbiri Abang Bimbiri Allah Makanya Mohammah Ibu Memang Anak Melayu Tinggi Tinggi Harganya Karena Tinggi Adatnya Marwah Terjaga Yang Agak Stabil Mohammah Kalau Orang Melayu Tinggi Tinggi Harganya Yang Stabil Harga Menikahi Anak Seorang Jawa Orang Jawa Stabil Orang Popo Yang Penting Berkah Bukan Bukan Mewah Kenapa Saya Tahu Karena Istri Saya Orang Jawa Orang Jawa Enggak Repo Yaudah Enggak Basta Yaudah Kanduri Kirim Doa Selesai Orang Jawa Orang Melayu Oh Tuhan Adatnya Berapa Uang Hangus Berapa Uang Kebaparan Berapa Terakhir Bosong Semua Makanya Kalau Anak Sudah Datang Dia Menanyanya Mak Berapa Mak Minta Ketika Bang Serius Berapa Ada Duitnya Yang Penting Ngerja Agama Kau Kaya Bukan Dari Hartanya Nanti Meninggal Kedua Orang Tuan Yang Enggak Pani Kerja Anak Kau Juga Yang Sengsara Tapi Kalau Dengerti Agama Walaupun Kau Mis Tak Punya Apa Apa Ditenangkannya Jiwamu Karena Amalnya Itu Yang Kedua Husnul Wazihi Jangan Terlalu Cantik Sederhana Kadang Kadang Om Mak Terbalik Dibawa Lekal Ini Keren Mereka Ini Mereka 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 Perempuan Ini Masalah Betul Perempuan Ini Masalah Anak Pertama Tak Dibawa Jalan Kedua Ini Mac Ini Cocok Bagus Terjadi Mana Buntur Bupati Mac Bukat Di mana Bengkar Apa Bagiannya Honor Allah Honor Udah Kau Honor Ayah Kau Honor Mama Honor Calon Kau Honor Kau Honor Kau Gagalan Terjadi Semua Tidak Cuk Rasa Mama Mama Nyerikan Dicari Mama Yang Cuk Kayak Dia Baga Mama Biar Puas Mama Semua Tidak Cocok Rasa Mama Gini Tidak Cocok Honor Tidak Cocok Orang Orang Tidak Cocok Tidak Cuk Tidak Mama Biar Puas Kait Mama Kait Mama Mama Tidak Mereka Bawa Inilah Calon Kau Cipat Mama Mama Wajah Mama Tapi Kau Yang Minta Mama Semua Cari Satu Satu dari bengkal, seginilah orang aku tanya ayah kau, disini kan ya, ada pencalonnya ya, yang mana orangnya yang sama, kau cantik wataknya macam mana, kayak mamak cipatnya kayak mamak begini nak cukup mamak cukup ayah kayak mamak gak tahan kau itu ayah udah korban 38 tahun gak berusaha makanya si anak pun besok anak-anak kami, anak muda jangan terlalu cantik, jangan terlalu ganting ini orangnya, gak cantik kali dia tidak jelek dia tidak cantik yang sedang-sedang saja yang penting dia setia yang tahu mamak sedalam-dalamnya lautan India lebih dalam lagi cintaku padanya sesuci dan sebenarnya embun pagi begitulah cintaku pada dirinya dia nomor satu pilihanku dia nomor satu idamanku jadi sepertinya yang ku mau yang sedang-sedang saja yang sedang-sedang yang sedang-sedang yang sedang-sedang lebah-lebih begantung sedikit-sedikit jangan cantik kali jangan jelek kali makanya carilah yang ngerti agama yang kedua siapa orang yang paling bahagia inilah diantara orang-orang yang membencimu dan memusuhimu tapi kalau bersuah dengan dia tunjukkan kau saling mencintai beda partai beda golongan beda jabatan beda ormas ini acara bengkalis untuk mencintarkan bupati jangan membawakan benderamu untuk memajukan negeri kita yang kita cintai ini banyak orang sekarang begitu kenapa? bawa bendera masing-masing tak cocok disingkirkan tak pernah diperhatikan mohon maaf bu kita butuh orang lain siapapun kita kekuatan kita butuh orang lain saya saja bapak ibu pandai ceramah sampai kemari bukan karena patin ceramah bu ada orang lain itulah melalui Ustaz Yahya jumpa dengan Pak Hermann melalui Pak Hermann sampai ibu bupati sampai saya kemari orang gak bengkalis gak tanda aku siapapun dia mana Ustaz mana Ustaz gak yakin orang itu aku Ustaz pas kait penggali kubur pakai sarong pakai sarong pakai sarong kayak begini kita butuh orang lain macam manapun bacaan ceramahmu kalau gak ada jamaah siapa yang kau ceramai Muhammad Ustaz penghafal Quran walaupun beliau penghafal Quran 37 tak bisa jadi imam kalau gak ada orang makmum di belakang anggota dewan kalau gak ada yang milih Pak gak duduk udah dua kali calon gak duduk duduk gak ada yang milih gak usah sombong mau maaf betul 5 tahun duduk 5 tahun terduduk gak ada yang milih jangan sombong kita butuh orang lain betul bupati butuh sekna sekna butuh kadis gadis butuh kabak kabak butuh kabit kabit butuh kasih kasih butuh honor tanpa ada honor-honor ini tak jadi acara ini karena jadimu yang kuat menentuk mereka betul kan orang sekarang Muhammad membanggakan diri ketika di atas begitu Muhammad tak punya apa-apa tak ditengok orang siapa itu parah itu parah pahit 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 jangan menyendok dosanya kau minta jangan penyedit dosanya gak dibagi ada orang bertanya ustad ya apalah caranya ustad biar jangan banyak musuh kita ini ku sampaikan semua pejabat-pejabat terus ibu bupati sama pak wakil bupati cara kita biar jangan tak ada musuh kata al-imam Muhammad bin Ibrahim kata beliau ada empat pertama jangan paksa orang cocok sama kita kita yang mencocokkan diri sama orang lain pak pejabat jangan paksa cocok kita sama ibu bupati kekesukaan bubupati yang kita cocokkan apa yang dia perintahkan barulah nyambung kerjaan kita aku gak cocok sama ibu kau siapa kau siapa langsung ini bu aku gak cocok sama apa sifat pak wakil gak cocok dia siapa siapa kau ngomong siapa maka saya peribadi kalau dimensin pakai kitab kenapa jamahnya yang tua-tua umur 50 60 aku belum gak nampaknya cuma dengarnya suara aku siapa yang ceramah itu aku akan aneh aku tengok suaranya dibawalah cara kita saya ceramah depan anak TK pernah saya mantan buru TK dua tahun aku buru TK terus aku naik tenis aku berhenti aku langsung anak TK beritaulah anak-anak iya pak iya semua iya lho bapak adri aku gak mau ngajem diam diam semua iya lho pak aku bukan dipanggil ustad pak sopo sopo rupanya orang tuan-tuan piling ademir kayak aku kartun sopo jarro berubah nama ustad sopo jarro ini ganti ngapus sopo yang ngirik kayak aku jangan tersinggung kenapa anak-anak kalau ada yang ngomong sama orang tua sopo aku kebijak-bijak dia main itu maksudnya pak itu maksudnya bu kadang-kadang kita gak ngerti kan apa kesuat orang lain cocokkan rasa dia sukanya kita jangan paksa Muhammad ibu bupati ibu wakil bupati semua pak kapuris pak dan semua diantara halor-halor ini macam-macam ada yang pendiam masyarakat ada yang pendiam gak banyak cakapnya diam tapi kalau dateng kuih ngunya aja muncul dia diam dia diam siap gak di mana gak belakang kemana gak depan di mana gak bertahan ada ada yang ramah kali bu siap-siap ramah bu bu pagi ada siap-siap ujung-ujungnya dihalir lah goyak limpun ada yang begitu ramah tak tentu ada mau kemana kakak kak mau ke pajak muli apa kakak beli sayur sayur apa kak kolkendir wortel muli apa kak ada emosi wakil mau masak masak apa kakak mulai masak so kampur apa kak gak apa-apa oh menenak kak bukan kau yang makan berurusan banyak kali ke protes kenapa yang yang munyah ada lagi orang nomor 3 ini harus tahu pejabat ada orang nomor 3 dia yang bertanya dia yang menjawab aku sering korban ini udah ku buka pagar rumahku kekuarakan mobil kemana ustaz ceramah ya aku jawab apa lagi dia yang bertanya dia yang menjawab ada apa jawabanku lagi ada pula yang aneh nomor 4 ini apa itu satu yang ditanya 20 jawaban ada pejabat pejabat sering itu ya dia yang kakak alhamdulillah cuman baru-baru ini agak-agak kadang-kadang gue membong kadang-kadang ini kebas kalau kuras kalau kuras kalau kuras nggak ada kalau kurang nggak ada darah normal makan selera makan selera orang ngilu 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 kadang-kadang begitu lah satu yang ditanya udah 20 jawabannya udah berobat sama rumah sakit udah buku sudah orang pintar udah orang pintar udah 10 orang bodoh yang belum diertawa orang pintar udah 10 orang bodoh yang belum nah Muhammad maka carilah Pak Muhammad ibu bupati ibu bapak wakil bupati suruh pejabat teman tertawa mudah dicari teman menangis sukar didapat teman berjuang ibu dan bapak ketika calon bupati kadang-kadang Muhammad tak diliri tapi ada orang tapi ada orang yang ikut berjuang mendekati harus pandi ibu dan bapak memilih siapa teman sedati betul hello hello tuan bergantung jangan berpegang di dahan rapuh di batu besar jarang tersandung ulah kerikil banyak yang jatuh hati-hati tuan berlari pelan-pelan jika melompat teman tertawa mudah dicari teman menangis sukar didapat teman tertawa ayah anda apa kabar Allahuakbar duduk awak dia yang cari tempat dia yang sedang makan awak yang koyak dia cabut duluan siapakah teman menangis itu salah satunya keluarga maka teman sejati yang hakiki ibu adalah keluarga anak suami istri itu lagi makanya Muhammad ibu-ibu kami Muhammad jangan musuhi karena kita punya saudara yang harus kita cari makanya saya berharap kita hari ini jangan pernah punya musuh di mana-mana tapi biarkan dia memusuh kita walaupun kita di mana itu Muhammad jangan pernah punya musuh di mana-mana walaupun di mana-mana kita dimusuhin orang dia yang akan stres kenapa? karena orang yang punya musuh takkan pernah nyaman jiwanya apalagi di mesin apalagi di kantor bupati ada yang gak cocok dia sama sekda sama kadis sama kabak sama wakil bupati sama bupati hari ini menggurutu hati menggurutu datang pulak gawal gaya nyalam pulak gaya gaya jijiknya aku mau gak tinggal makanya saya pribadi tinggal teman sejati susah dicari teman tertawa di mana-mana makanya ibu-ibu kami kok lagi kaya banyak aku saudara siapa di antara teman-teman ibu bupati sekarang ngaku saudara tapi suatu saat awak sudah tak jadi bupati tak ada lagi ngaku saudara ketika kau jaya punya prestasi maka banyak orang mengaku saudara tapi ketika kau kena bala kena musibah terpuru kawan berjuangmu tak pernah melihatmu kawan keperjuangmu tak pernah melirikmu ketika kau jadi bupati dulu tiap malam tak pernah sunyi rumahmu tiap malam orang bertemu ketika kau sekarang sunyi sendirianmu tak ada masuk tamu menjumpai ini saya ulangi bapak ibu ketika kau jadi bupati dulu tiap hari tak pernah singgah tak pernah sunyi rumah itu tiap hari datang tamu bupati sekarang kau sendiri tak ada yang menyertaimu selain anak dan istrimu ditanya yang kabib dulu mana gak datang yang karis dulu yang abang angkat dulu datang enggak yang dulu kapurus yang abang angkat contoh-contoh datang enggak yang dulu tanding enggak diri kemana inilah istri yang mendampingnya hari ini oh maaf sedih sedih aku makanya sekarang kuat bawa bingku kemana-mana dia tahu dia kerjaan lakinya bukan cuma kerjanya menerima amplop aja nyebrang 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 boyong dia bupati boyong 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 gimana bang inilah ku rasakan dia tahu kau boyong naik pesawat tahu kami gemuk tahu lah udah gemuk ini ku gemuk aku tahu lah kursi pesawat air wing end kocinya tak copit bagi tak copit lah kami bagi oh yang matilah ku matilah ku yang kejumput entah berapa entah banyak pula nanti uang perawatan daripada yang kejumput betulah mudah-mudah ibu upat denger telah pulang dari sini aku menyampaikan isi hantiku bukan minta heboh kali mulut betul makanya bapak tak terpilih besok istri tetap mendampingi tak berubah yang kawan-kawan ini berubah semua itu berubah sekarang makanya al-imam ibrahim bin muhammad kata beliau kata beliau kata beliau ketika kau jumpa dengan kawanmu yang berbuka dua duduk bersamamu dipujinya kau dipujanya tapi ketika kau tak hadir bersamanya ialah musuhmu yang sebenarnya ketika jumpa tertawa bersama ketika berjumpa bertanda bersama ketika berpisah ialah yang mencelakaimu waspada para pejabat hari ini tak tahu teman tertawa hari selasa besok teman melukai besok teman melukai hari labu sesaat aku aku gemuk orang gemuk murah haus banyak kapal pengisap pengisap kipas-kipas aku yang sesak ibu kipas kipas maksudnya kipas kalau di meren maksudnya dikipas itu diajar tidak nyambung lagi dah Muhammad tadi orang yang paling nyaman hidupnya tidak ada musuhnya tapi orang yang paling setres hidupnya ibu bupati wakil bupati semua pejabat di mana-mana kita tugas semua orang kita musuh beda-beda kan Muhammad izin makanya kita punya saudara punya sahabat di mana-mana kita tak bisa besar-besar sendiri ibu bupati menjadi bupati karena masyarakat pengkali sini kalau tak dipilih karena orang-orang ini tak akan duduk bapak ibu menjadi bupati di pengkali setercinta ini jangan sakiti mereka jangan hianati mereka maka walaupun tak bisa sempurna berikan yang terbaik sedaya mampu kita inilah yang harus dijadikan seruatan bagi masyarakat yang kita cintai yang ketiga siapa orang yang paling bahagia puasa dia siang hari solat dia malam hari tak ditunjukkannya dia lah di hadapan Allah terbalik ketika lebaran puasa banyak orang takatnya luar biasa sempurna habis puasa tak nampak lagi mukanya ketika solat berjamah di masjid tercinta waktu puasa Allah wakbar kaya mu'allimah kaya mu'allimah habis puasa berubah kaya malam terbalik waktu puasa aku miskin menerima jakan fitrah waktu lebaran seorang kaya baga begitu air sama seluruh keluarga tapi begitu mu'allimah udah habis hirayah minta sumbangan sama basnah aku susah mu'allimah kalau bapak ibu tak dapat jakan fitrah di masjid jangan marahi DKM-nya syukurlah kita dikayakan Allah tak jadi orang miskin setiap tahunnya kadang-kadang mu'allimah wak wak gak dapat jakan fitrah tahun ini enggak syukurlah wak naik derajat dua Alhamdulillah tahun ini tak dimasukkan BKM aku jakan fitrah iyalah wak tak cucuk lah wak punya kereta tiga punya anak dua sarjana walaupun nyewah ya Alhamdulillah datang kawan kak kakak gak dapat jakan fitrah tahun ini kak enggak udah gak dapat kakak tahun ini bubuk dua kali ini lumayan lupa lumayan takut Pak Herman makanya disiapkan aman pak aman aman mana lagi begini kok minum aja kan gembong juga tadi kurang minum lemas disuruh minum gembong lah akhir semua ini goyang semua kayak tsunami burut gue nih gimana aku letakkan lagi oh Tuhan beda penceramah purus sama kamu kalau kemungkinan lah keringatan banyak muas pula kan gak mungkin sambil minum mana tadi bu satu lah satu satu heboh yang jakan fitrah kak gak dapat jakan fitrah tahun ini kak gak dapat kak gak dimasukkan BKF bodoh kali kak tahun ini naik kak naik naik goyang berapa naik biasanya kan cepat limpul kak kan tahun ini gopek kak gopek gopek wak ni pun datang wak masukkan lekang tapi wak bilang gak apa-apa gak dimasukkan tahun ini kan naik wak wak masuk juga itulah orang yang beramal takut dengan kemiskinan coba lihat Nabi Ibrahim berdoa Allahumma adunini biiftiqari ilaika wala taftirni biistirnai angka ya Allah kalau kaya aku kakayaanku untuk kebutuhanmu wala taftirni biistirnai angka jangan miskinkan aku kalau miskin aku nanti tak ada yang bisa kubantu orang kaya boleh silahkan tapi kekayaanmu akan membantu orang yang membutuhkan hartamu maka mohon ma'buk banyak sekarang orang kaya tertutup pintu rumahnya tak bisa orang menikmati kekayaannya seperti kata ulama Ibrahim mengatakan punya kaki tak punya sendal orang yang punya kekayaan tak pernah dimanfaatkan kekayaannya seperti orang yang punya kaki orang yang punya kaki tapi tak punya sendal lihatlah sendalnya media kakinya mamfaatnya tertinggal hartamu di dunia tapi tak pernah menjadi amal membantumu di akhirat nanti maka contoh orang kaya kalau pelit terbuka pintu rumahnya dengan orang kaya dermawan terbuka pintu rumahnya berbeda resikonya orang kaya ada orang mau mencuri nampak eh ketahuan mau kucuri rumah wak ini orang baik ini orang dermawan ini jangan ku ganggu ku bijak-bijak ku nanti kalau mau nyuri kau ditunjuknya rumah orang kaya yang klip itu ini parah ini parah parah masuk kau sebelah kiri inilah orang yang paling bahaya rasanya tidak ada di dunia yang dipikirkan nikmah biarkan lama-lama sampai di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia takut ke sini di dunia tengok lalu malu sudah lewat di dunia tidak pernah di dunia orang heboh ya Allah Tuhan matanya aku pun dicuekin sakit kalian tidur jauh-jauh coba kita siap ini coba mana jadi orang kaya orang kaya karena hartanya beribadah semua dinermakannya coba orang kaya pelik kalau ada orang mencuri ketahuan Muhammad ini orang kaya ini orang termawan dengan peganggu orang baik ini dengan tangan ini pijak-pijak kalau kau curi rumah kalau mau nyuhi kau aku curi ditunjuknya rumah orang kaya yang kredit naik kau sebelah kiri ada jendela masuk ke belakang sama-sama pencurinya kita cuma karena kau duluan jok mulut dibilangnya pula jok harta orang yang dicuri yang kedua ada orang beramal karena fisiknya kita lain tak berharta maka Muhammad Pak bu syukurlah punya istri yang cerewet gara-gara ibadah kita syukur bang bangun bang sobo 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 bang semua kita punya dosa tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa tapi kalau selalu salah itu sibuk kan lupa tapi kalau selalu lupa itu mahdi sengaja cukup satu kali kehilangan cukup satu kali jangan dua kali bersalah yang sama jangan dua kali itulah itulah tidak salah ibu bupati undang kami dari mirin semua coba disini makanya bangunkan anak bangunkan laki ustaz lagi upaya kali membangunkannya kalau selesai subuh baca ayat yang mengusik setan dalam telinganya macam mana baca ayatnya ayat kursi tapi ingatkan ibu baca ayatnya jangan pakai lagu macam mana meru'yah terkeluar setannya jangan kuat-kuat musikkan di telinganya selamat terima kasih Begitu bangkit dia Tak hujus Begitu bangkit dia Kurang aja dengan otak Berantem Makanya Muhammad ku izin Ada lakitnya soleh Bini bertindak Ada pula lakitnya yang bertingkah Bini istiqamah Ada yang parah Laki bini bertingkah Anaknya soleh penghapal Quran Realitnya hidup semua punya masalah Menjadikan masalah menjadi ibadah Zaman sekarang banyak orang punya masalah Media yang pertama diadukannya Bukan kepada Tuhannya Merantem sikit sama laki naik status Susah sikit sendiri di Facebook Tak cocok sikit Pakai story WA Tak ada gunanya Apukan kepada Tuhanmu Bukan Facebook menjawab doamu Kalau ku tahu begini sakitnya menikah dengan Takkan pernah kupilih kau menjadi imam Tapi apa boleh kuat Sudah lahir tiga anak dari rahimku Ini yang ku perjuangkan dalam hidupku Kalau cintaku tak berbekas untukmu Biar kau ada kau Yang merasa aja ya Yang menjawab Yang sabar kak ya Ayo kita cek Dalam kitab Mahabatul Zawjah Yang kedua dalam kitab Yang ketiga dalam kitab Yang ketiga dalam kitab Yang ketiga dalam kitab Kasar Kalau suamimu bejahat Kalau suamimu pendosa Kau sabar menerimanya Allah janjikan nanti bersanding dengan Fir'aun Jadi siapa lakilnya yang kasar hari ini Jangan sikit-sikit tak cerih Sekarang banyak orang begitu Muda-muda berkahwinan Anak satu core-corean Mika disanding-sandingkan Corenya di Tonga Jalan Bula koyak tepik 50 juta Dua bulan cerih Cabang perlu sekarang Ceraikan 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 Oh angka perceraian Makin tinggi sekarang Cuman Mohamad Ibu Bupati Mohamad Ini semua Izin Kesetiaan laki-laki dan perempuan Diuji ketika berharta Tadi Pak Wakil Bupati Betul Kalau perempuan Bupati Walaupun beliau jadi pejabat tinggi Bungkalis Saya yakin beliau tak pernah tergerak Menyakiti Bapak Akan Tapi kalau banyak laki-laki sekarang Jadi Bupati Jangan kan jadi Bupati Baru jadi anggota Dewan Udah buka cabang Di mana Contoh 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 Kalau ada yang kena mohon maaf Tolong antar balik Aku nanti ke hotel Jika ngajakan pula aku Koyak pula aku disini Ini penyakit Ini betul Laki-laki begitu Banteng kaya sikit Mulai bertinggal Perempuan setia Tengok kodijang Empat puluh tahun isianya Dua kali ditinggalkan suaminya Tetap Muhammad Dia setia tak menikah Menunggu Nabi tercinta Ini realita Kenapa Bu Kenapa Banyak laki-laki menikah lagi Ibu tak memancing Bapaknya Pancing dia Goda Goda Banyak sekarang Perempuan penggoda Goda Bang Goda Perempuan sekarang Cuek Nggak perhatian Sama laki Di luar sana Banyak perempuan Menggatel Dari mana Bang Mulai goyang Di mana Menangis Laki-laki Perempuan Muhammad Kalau pun gemuk-gemuk Perempuan Aku bukan Ini Bupati Perempuan 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 Masa yang Kucari Tak dinikmati Apalagi Keselangan Dia yang Kucari Nikmati Satu lagi Bupati Jangan sedih Orang gemuk Kayak kita Orang penyayang Betul Orang gemuk Kayak kami Orang penyayang Sayang Keluang Makan Sayang Basi Makan Sayang Bang Aku juga Yang dekat Basi Nanti Aku juga Yang makan Ya Kembal Kayak Tongge Ini Perempuan Kemutu Perempuan Penyayang Sayang Loh Mak Awak Juga Yang makan Jangan Paksa Banyak Laki-laki Tertutup Matanya Buta Melihat Kesetia Istrinya Dari awal Semula Betul Dari Mulai Awak Tak Punya Apa-apa Naik Jadi Pegawir Naik Jadi Kasih Naik Jadi Kabir Naik Jadi Kabak Langsung Jadi Kadis Bertingkah Menang Sebab Perempuan Dan Tip Memang Aku Usia Muda Pun Dia Miliki Lahir Dengan Diriku Ini Yang Telah Lama Engkau Gawuni Pantas Saja Jangan Jangan Iya Mohd Jangan Beramal Maka Ibu Beramal Dan Istri Sabar Yang Kedua Siapa Yang Sabar Dalam Ibadahnya Merawat Lakinya Sakit Sakitan Itu Amal Jariahnya Disandingkan Dengan Istri Nabi Ayub Nabi Ayub 18 tahun Sakit Tapi Sabar Dia Tak Minta Cerai Kepada Suaminya Maka Kalau Sakit Bapak Dawat Baik Baik Doakan Yang Terbaik Dia Coba Lewat Baik Betul Kadang Kadang Itulah Mungkin Terulang Walaupun Kadang Hormat Sekali Tapi Ingat Orang Perempuan Sakit Dengan Laki Laki Beda Beda Betul Kalau Perempuan Sakit Nampak Fisiknya Lemah Jiwanya Kuat Demang Ibu Ibu Meriang Badannya Pilik Nia Batuk Nia Tak Semua Tanggung Jawabnya Ditinggalkan Memasak Nia Mencuci Goso Guntur Betul Babain Pantang Dilig Sama Demang Hebo Hebo selesai selesai mau makan ya minum kahwin jadi kita apapun yang kita lakukan tak lain dan tak bukan nyamankan jiwa dalam ibadah bahwa ibadah yang terap jangan tinggalkan kewajiban karena kesunahan banyak orang sekarang begitu sholat muhammad saya muhammad sering di buantul buantul pun saya sampaikan di Sumatera Utara sama wajib kuat dan kepala daerah kadang-kadang gara-gara yang sunnah yang wajib ditinggalkan apa contohnya buka bersama sholat maghrib ditinggalkan banyak kejadian begitu bubati saya sudah kejadian itu nanti ustad habis ceramah sholat berjamaah ya awak sholat berjamaah yang jamaah makan duluan yang sakit hatiku habis sholat aku tinggal berokok makanya sholat bukan menandatangkan kaya tapi sholat menenangkan jiwa muhammad dalam kitab al-mu'jab al-mufahwasli al-fazil quran yang ditulis muhammad ful abdul baqi kata beliau tujuh kalimat dalam sholat 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 sholati sholat sholawat sholat 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 tujuan orang sholat bukan menjadikan kaya tujuan orang sholat menenangkan jiwa ayo kita buktikan duduk di iftiras duduk di antara dua sujud lapan kita minta di hadapan Allah tak ada minta kaya maka jangan tuntut Allah siapa yang rajin sholat siapa yang tak puannya sempurna tak kaya karena sholat karena sholat bukan menjamin kau kaya tapi menjamin kau bahagia tentera juhamu ayo terima kasih terima kasih terima kasih Kalau orang yang membantu ibadah orang tuanya Tak bisa dari hartanya Doanya Awak tak bisa bersedekat atas nama orang tua Laksanakan surat Sampaikan doa untuknya Makanya mohon maaf Orang yang berhari raya hari ini Kurang gembira Kalau sudah tak ada ayah ibunya Orang yang berhari raya tahun ini Takkan kurang gembira Kenapa? Suami tercinta sudah tak di sampingnya Orang kurang bahagia berhari raya tahun ini Kenapa? Anak-anak tercinta jauh dalam pandangan mata Makanya sebagai penutup Bahagialah kita yang sempurna keluarganya Karena kalau sudah dia tak ada Akan menyesal kita tak berbakti untuknya Lihatlah kampung Bengkalesin Ibu Bati Dulu Ibu senang mungkin pulang kampung Karena masih ada ayah Tapi syukur Ibu panggil Ibu nanti kemari Membuktikan dia dengan kesunyian Dalam kesendiriannya Itulah yang kadang-kadang kita sedihkan Orang tua yang di kuburan panjang rumputnya Tak ada yang melayatnya Itu yang disedihkan Betung yang tampak ramai di hulu Inilah rebah ketepian kampung yang nampak ramai dahulu Ini hanya tinggal kenangan Apa makna lagi ini? Setada aku menutup mata Pintaku teman mohon sampaikan Agar dasar ku di bawah serta Usara kasih mohon rangkaikan Kalau yang sudah lama tak dijarai Tengok dia Mohon siramkan setiti air Taburkan atasnya bunga rampai Mohon siramkan setiti air Taburkan atasnya bunga rampai Bahagian misal Serangkung sa'ir Kelupu jangga Kasih tak sampai Bahagian misal Serangkung sa'ir Kelupu jangga Kasih tak sampai Itulah ungkapan kesedihan Yang tak ada lagi orang yang kita cantikai di samping kita Mudah-mudahan ibu bupati Kesempatan ibu Ayahannya sudah tidak ada harta ibu Menolong mereka Dua-dua ibu lah yang membantu dia dalam kuburnya Bapak wakil bupati dan kita semua Walau awak bukan anak-orang kaya Tapi anaknya orang soleha Pasti bahagia orang tuan yang menjadi penghuni sorga Sekian dan terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya menyampaikan Kalau ada kata-kata saya yang kasar bapak ibu Maafkanlah saya Memang saya makhluk kasar Bukan makhluk halus Motor teng bawa kayu Thank you bagi yang tahu Anak itu main di sawah Sambil minum di atas batu Bila itu fi wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih